Halo-halo, men! Gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke, kawan. Kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini langsung diperlihatkan kedatangan Raja Gilaluohu membuat wangu yang telah terpenggal palanya senang. Dia pun berkata, dia sudah tahu kalau sang raja pasti datang karena semua menunggu Raja Gilaluohu. Namun, Raja Gilaluohu malah meminta maaf pada wangu karena dia belum bisa menepati janjinya. Tapi, wangu malah tersenyum dan berkata, itu tidak masalah. Setelah itu, Raja Gilaluohu pun langsung memberikan kepala wangu ke sang anak, Kiyu. Kiyu pun berkata pada sang ayah, kalau para asura mengatakan bahwa ayahnya wangu adalah ular berbisa yang sangat rakus. Dia juga sangat menghargai kekayaan. Tapi, ketika dia melihat Luohu, dia berkata pada Kiyu kalau dia menemukan aset yang paling penting. Dia sangat percaya pada Raja Gilaluohu. Hal itu masih berlaku sampai saat ini. Mendengar itu pun, Raja Gilaluohu langsung meminta Kiyu untuk mendoakan sang ayah dan menjauh darinya karena dia akan bertempur melawan para pasukan elit Surugawi. Dan, tiba-tiba Raja Selatan pun tanpa diduga-duga datang dan langsung berkata akhirnya sampai juga pertunjukan yang sesungguhnya. Karena, peperangan sesungguhnya akan dimulai. Tidak hanya Raja Selatan, Raja Barat pun juga datang dengan siap bertarung. Sedangkan di posisi disitian, dia ditemani oleh Raja Timur. Disitian pun berkata kepada Raja Gilaluohu, situasi sekarang sudah sangat jelas. Luohu tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Hari ini, elit Surugawi sudah keluar hanya untuk menyapa dirinya. Jadi, jika Luohu bersedia untuk keluar dan menemui nasibnya, Luohu dapat menyelamatkan banyak kekacauan. Tapi, salah satu kesatria kelas 1 Asura pun berkata kalau itu adalah jebakan. Dan, dia pun malah diserang oleh salah satu Jendral Surugawi. Peperangan pun tidak bisa dihindari lagi. Dan, peperangan antara Jendral Surugawi dengan kesatria kelas 1 Asura pun terjadi. Salah satu kesatria yang lain berkata pada Luohu, tujuan mereka adalah untuk membuat Raja keluar. Luka Raja tidak sembuh. Bukankah itu sama saja bunuh diri? Dan, hal itu pun membuat disitian berkata lagi kalau sebenarnya dia paling benci dengan perang. Tidak seperti Asura, dia hanya menganggap pertempuran sebagai solusi akhir untuk masalah. Dia pun meminta Luohu untuk melihat prajurit dari Surugawi. Kalau prajurit Surugawi telah berdarah dan prajurit Asura juga begitu. Dan disitian juga bukan dewa yang kejam. Tapi, jika dia harus menghadapi Luohu, dia tidak akan berbelas kasihan. Jadi, kepada Raja Gila Luohu, selama dia berlutut pada disitian, kemalangan ini bisa dihentikan. Dia pun meminta Luohu untuk memikirkan rakyatnya. Namun sayangnya, tiba-tiba Luohu dengan cepat pergi ke arah disitian. Dan, dia pun membangkitkan aura membunuhnya dan berkata, Itu semua tidak ada pada Asura karena Asura tidak akan berlutut. Satu-satunya keinginan dari rakyat Asura adalah membuat disitian berdarah. Dia pun langsung menyerang disitian dengan kekuatannya. Dan, tiba-tiba disitian pun teringat masa lalunya. Kalau semua makhluk abadi di surga memiliki kekuatannya sendiri. Jadi, mengapa disitian harus memimpin mereka? Apakah memang disitian yang paling benar? Karena sebenarnya ada banyak dewa kebijaksanaan di surga. Dan, itu juga bukan karena disitian yang terkuat. Tapi, semua itu karena disitian memiliki hati yang sempurna. Kesempurnaan dan keindahan. Tidak ada debu dan tidak ada gangguan oleh keinginan material apapun. Jadi, begitu tidak perlu menjadi dewa terpintar atau terkuat sebenarnya. Dia hanya perlu kepercayaan dari rakyatnya. Dia akan memimpin para dewa surga dengan hati yang tidak menginginkan kepentingan diri sendiri. Melaksanakan kebenaran dan kebenaran dunia saja. Dan, cerita pun dibawa kembali ke tempat luohu menyerang disitian. Dia pun tiba-tiba dipukul oleh salah satu raja surgawi. Dan, yang memukulnya adalah sang raja timur. Dia berkata jika dia ingin melawan disitian, dia harus melewati sang raja timur dulu. Dia adalah raja surga timur, Ciguotian. Dan, dia pun memukul luohu dengan pukulan telapak tangan sepanas mataharinya. Dan, itu sangatlah mematikan. Luohu pun yang terkena serangan itu terpintar dan tidak sampai disitu. Dari belakang, luohu langsung diserang dengan dua kipas yang menusuk milik raja selatan. Dan, serangan itu membuat panah menusuk tubuh dari luohu sampai tembus. Lalu, dari atas luohu, dia diserang dengan kekuatan gendang milik raja barat. Kekuatan itu benar-benar menghantam luohu sampai ke tanah. Efek dari serangan itu pun benar-benar membuat tanah-tanah yang ada di bawah hancur berhamburan. Melihat itu pun, Cigu berkata dia juga ingin bertarung. Namun, dia dilarang oleh sang ayah. Sang ayah berkata, dia tidak perlu ikut bertarung karena itu tugas dari raja. Lagi pula, dia tidak perlu meremehkan kekuatan dari raja gila luohu. Raja adalah investasi yang paling dia banggakan. Dan, visinya tidak pernah salah. Lagi pula, luohu tidak terlihat lemah sama sekali. Semangat juangnya akan semakin membaras setiap kali dia terluka. Wangu belum pernah melihat kualitas ini sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Potensi luohu belum meledak dan dia tidak akan jatuh di sini. Lalu, benar saja luohu pun bakit walaupun telah mendapat serangan mematikan dari tiga raja surga. Sedangkan di sitian, dia pun berbicara pada dirinya sendiri. Kalau dia tidak percaya, luohu baru saja membuat dirinya mundur satu langkah. Padahal luohu barulah merahu. Dia pun bertanya-tanya apakah ada yang melihatnya. Seharusnya tidak ada. Ciguotian telah mendorong yang menjauh dalam sekejap. Tidak ada yang melihatnya. Dia pun bertekad akan memperbaiki kekacauan ini sendirian. Dan, cerita pun dibawa ke sisi Raja Bandi. Di sana, Raja Bandi sedang menghabisi semua para pasukan dewa dengan racunnya. Dia pun sangat terlihat senang karena banyak ribuan dewa yang mati di tangannya. Sebenarnya, ini adalah cara yang agak menyakitkan untuk mati. Lagipula, mereka sendiri yang memintanya. Dan tiba-tiba, tepat di belakang Raja Bandi datanglah satu pasukan surgawi yang menyerangnya. Namun, untungnya dewa itu ditangkep oleh salah satu pasukan Asura. Dan dia langsung ditusuk tepat di belakang badannya sampai tembus. Kesatria itu pun berkata, dia baru saja kembali dari Departemen Raja Gila. Dia melaporkan situasi di sana sangatlah buruk. Kekuatan pasukan yang dikerahkan oleh surgawi sangatlah besar. Bahkan, Kaisar Disitian juga turun tangan. Informasi yang dikumpulkan adalah mereka ingin mengalahkan Raja Gila Luwahu dan menyerang semua Asura. Mendengar itu pun, Bandi bertanya-tanya apakah karena Luwahu yang paling lemah dan dari mana surgawi tahu informasi itu. Lalu, kesatria Asura itu pun meminta izin pada Bandi kalau dia akan menjelajah ke suku lainnya untuk melihat kondisi mereka. Nah, dia berharap Bandi sukses dalam pertempuran ini. Sedangkan Bandi langsung mempanggil nama kesatria itu sebelum dia pergi. Namanya adalah Xiao Feng. Dia juga meminta Xiao Feng untuk kembali dengan selamat. Nampaknya Bandi sangat mencintai Xiao Feng. Namun, tiba-tiba dengan sekejap tubuh Xiao Feng diserang dan diselimuti oleh kelopak-kelopak buah. Dan tubuhnya pun langsung lenyap. Hanya tersisa senjatanya saja yang menyerangnya adalah Kuan Yin. Kuan Yin pun berkata kehidupan yang berlalu di medan perang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, ada di sini untuknya. Sedangkan Bandi yang melihat itu hanyalah bisa berteriak. Dia tidak menyangka kalau Xiao Feng dapat dikalahkan dengan semudah itu. Padahal dia mencintai Xiao Feng. Namun sayangnya, cerita pun selesai sampai di sini, kawan. Hmm, menarik nih pertempuran yang makin menggila nih. Nah, langsung lanjut ya di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.